pesaing kerola altis di Indonesia datang dari nissan sylvie mobil terbaru dari nissan yang akan meluncur di sahai motorsoft 2019 nanti adalah all new sylvie nama nissan sylvie mungkin terdengar asing di telinga kita tapi sejatinya generasi pertama dari mobil ini pernah hari di Indonesia dengan nama Sunny GL neo di pertanganan era 2000 hanya saja saat itu nissan Sunny GL neo dijual dalam jumlah yang sangat terbatas dan kebanyakan dipakai untuk armada taksi kembali lagi ke all new sylvie model yang bakal diluncurkan sebentar lagi ini adalah generasi keempat dari keluarga sedan nissan lantaran merupakan generasi baru sudah pasti kalau all new sylvie akan hadir dengan membawa desain yang sepenuhnya baru tidak ada lagi embel-embel dari pendahulunya yang dibawa ke model yang sekarang nissan sylvie memiliki grill yang lebih panjang kebawah dengan helm headlamp tanpa gemuk ketimbang dengan lift selain itu all new sylvie juga memiliki model bumper dengan fog lamp yang berbeda dengan lift beralih ke bagian samping rupanya masih ditemui kemiripan antara all new sylvie nissan sylvie dengan lift yaitu pada motif balaknya yang terlihat serupa lantas untuk mesinnya ada kemungkinan kalau all new sylvie akan dibekali dengan unit berkapasitas 1,6 liter dengan empat cilinder yang mempunyai tenaga sebesar 139d pindah ke bagian belakang ternyata disini letak dari all new sylvie nissan sylvie karena model lampu dan lampu berbelangkanya tidak menurut dari model nissan lainnya tapi berbeda dengan desain fascia depan dan bodi sampingnya yang lebih seperti buritan all new sylvie malah terkesan biasa saja karena tidak banyak mendapat garis tajam di area ini selain itu all new sylvie akan dibekali dengan nissan intelligent mobility yang merupakan teknologi terbaru adalah nissan jangan lupa kalian subscribe klik tombol subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati